Pilih model liat hijau. Buat kaktus seperti ini. Wow, bagus sekali. Lihat duri-durinya. Suara marakas membuat kaktus menumbuhkan kumis yang tebal. Oh, kumainkan gitar untukmu. Hmm, bunga tidak suka dengan lagunya. Saatnya keluar dari sini. Ada bunga merah di atasnya. Kaktus ini adalah benda yang paling mahal di toko bunga. Iya, kau tidak salah dengar. Isabella adalah pemilik toko bunga. Aku selalu dapat banyak pesanan. Halo, ini ada yang baru. Lagi? Oh, tidak masalah. Kami bisa. Ambil bunganya. Tapi masih banyak pesanan. Isabella? Oh, di mana pesanan nomor tiga dua? Lihat di atas meja. Hmm, coba ambil yang ini. Oh, tidak. Antonio membuat kesalahan. Apakah dia mengambil bunga yang salah? Oh, semoga tidak ada hal yang buruk. Elsa, bagaimana tampilanmu? Itu gaya barunya. Kencangkan sabuk lebar di pinggang. Wow. Tambahkan lengan baju, lalu lengkapi kain tule. Ada ekor di belakang gaunnya. Gaun ditutupi berbagai macam bunga. Benar-benar cantik. Penata rambut, kau mempunyai tugas. Aku ingin memberi Anna sesuatu. Dia menyukai bunga matahari. Aku akan memesan buket. Meskipun cuaca dingin, Antonio tepat waktu. Kau bisa mengawetkan bunga ini untuk waktu lama dengan suhu seperti ini. Mana buketnya? Ini dia. Ada kesalahan. Ini kaktus yang aku pesan bunga matahari. Hmm, ini menarik. Saat dia menyentuh kaktus, jarinya tertusuk. Ratu es berubah menjadi gadis bunga. Wow. Hmm, lebih baik aku pergi. Apa yang terjadi padaku? Oh, rasanya aneh. Bagaimana kekuatanku? Alih-alih malah ada bunga. Sekarang cari tahu apa yang terjadi. Sihir Isabella tergantikan oleh kekuatan es. Kekuatan baru berarti dia perlu baju baru. Seperti gaun biru gemerlap dengan lengan berenda. Tambahkan bunga es. Potong pita lalu hiasi bawahnya. Terima kasih untuk antingnya. Isabella mempelajari keping salju. Ini sangat unik, dingin, dan juga indah. Isabella menikmati taman bunga. Tanamannya sangat indah. Aku ingin menyanyi. Aku akan duduk. Oh, apa ini? Keping salju? Ini aneh. Ups, sekeping salju jatuh di punggung Isabella. Uh, dingin. Bagaimana melepaskannya? Ah, tidak berhasil. Isabella mulai gemetar. Rambutnya tertutup salju. Saat tiba-tiba, bajunya tergantikan dengan yang baru. Keajaiban macam apa ini? Tertutup keping salju dan warnanya biru. Oh, dingin tidak mengganggu ku lagi. Rasanya aneh. Potongan kertas krep berguna untuk kerajinan bunga kita. Lilitkan di tusuk gigi. Kita buat kuncup bunga. Warnai batangnya hijau. Ada cukup bunga untuk buket. Ada lelehan es di daunnya. Taruh bunga pada petak bunga dengan lumut. Mawarnya tertutup dengan es. Ini hal yang tidak biasa di tengah musim panas. Panas di kota Encanto. Isabella sangat menyukai bunga. Dia dikelilingi oleh semak dan bunga. Tapi setelah dapat kekuatan baru, semua berubah. Isabella mulai membuat bunganya beku saat dia menyentuhnya. Oh, ini menyedihkan. Dia langsung menangis. Air matanya berubah jadi es. Sulit terbiasa dengan kekuatan sihir baru jika kau suka bunga. Kita perlu cincin plastik dan tutup. Masukkan kawat kesedotan. Buat dudukan. Spidol berubah jadi panel pemanas. Cat semuanya biru. Tambah cat akrilik di dalamnya. Snap! Menjadi hangat! Tambahkan tombol dan regulator. Pemanas akan menghangatkanmu saat cuaca dingin. Elsa dan Yeti minum teh dan menghangatkan diri. Oh, dingin sekali. Aku tidak tahan dengan dingin seiring hilangnya kekuatanku. Kenapa kau kedinginan? Kau ratu soju. Olaf berkunjung dan terkejut melihat perubahannya. Oh, my. Eh, apa yang terjadi, Elsa? Karena kaktus itu, kaktus merubah kekuatanku. Tenanglah, aku akan membantumu. Olaf membawa pemanas yang sangat kuat. Aku tidak tahan panasnya. Suhu mulai naik. Apa kau mulai hangat? Olaf jadi agak terpanggang. Sobat, ada apa denganmu? Kau butuh dingin segera. Olaf berlari ke kulkas. Fiu, pembekuan berhasil. Elsa duduk dekat pemanas dan kulkas membantu Olaf tetap dingin. Semua senang. Potong tusuk kayu. Potong kepingan salju dan pasang bilah di ujung. Kita perlu palu yang berat. Tambahkan dekorasi perak. Alat bisa menangani balok es dengan mudah. Buat wadah yang nyaman. Semuanya dalam jangkauan. Piko, Piko. Isabella mencari burung tukannya kemana-mana. Oh, kemana dia? Aku mencarinya kemana-mana. Kecuali... Oh, tidak. Piko membeku dalam balok es. Bagaimana aku menolongnya? Akanku coba gergaji mesin. Oh, tidak berhasil. Esnya tebal. Aku punya ide. Peralatanku. Beberapa pukulan tajam, esnya berhasil dipecahkan. Tapi sekarang gunakan pengering rambut agar dia tidak terluka. Yeay, esnya mencair. Piko, kau baik-baik saja. Bisakah kau terbang? Viuu, burung tukan itu terbang ke penyelamatnya. Buat alat penyiram dari tutup plastik. Alat penyiram dihiasi kupu-kupu dan juga bunga. Ini alat yang imut untuk merawat tanaman. Elsa melihat kaktus yang sedang mekar. Dia ingin mencari tempat terbaik untuk kaktus itu. Aku harus taruh di mana ya? Tapi begitu dia mengambil kaktus itu, bunganya jatuh. Ups, bagaimana ini? Akanku pulihkan dengan kekuatan sihir baruku. Oh, malah lebih buruk. Cepat, aku butuh alat penyiram. Semoga kaktusnya membaik. Itu membuat tanaman menjadi hidup. Alat penyiramku berhasil dengan baik. Buat kartu pos kecil. Tulis surat. Hmm, siapa butuh pertolongan? Buat pola pada karton. Potonglah. Lalu tambah garis lipat. Masukkan kartu pos. Lalu segel surat itu. Di bagian depan ada perangko dan alamat penerimanya. Isabella ingin menulis surat pada Elsa. Kau bisa melakukannya, Piko. Nah, ayo mulai. Elsa, sayang. Aku perlu pertolonganmu. Suatu hari aku kehilangan kekuatanku dan dapat yang baru. Aku belum bisa mengendalikannya. Bawa suratku di paruhmu. Nikmati perjalananmu. Kau pasti bisa. Terbanglah. Oh, semoga Elsa bisa menolongku. Potongan karton menjadi kotak paket yang kuat. Tutup dengan tusuk kayu. Perhatikan trik ini. Apa yang di dalam topi? Ini bahan packing. Ini akan berguna. Lapisi paket dengan stiker. Isinya rapuh dan harus tetap dingin. Apa isi kotak besar itu? Olaf, aku putus asa. Bagaimana ini? Cari kemana kekuatanku yang hilang. Aku akan ke Isabella. Dia tahu kejadiannya. Jangan pergi. Ayolah. Bisa aku ikut denganmu? Tidak. Kau harus menjaga rumah kita. Aku tidak bisa biarkan ini. Elsa tidak boleh sendirian. Akanku ikuti. Olaf mempunyai niat licik. Dia membuka paket dan masuk ke dalamnya. Kita sedang menunggu kurir. Halo, ada orang di sini? Aneh sekali. Wow. Oh, mengantarkan paket besar tidak akan mudah. Petualangan Olaf dimulai. Perjalanan yang jauh. Dia harus berenang, terbang, dan bahkan keluar angkasa. Dan inilah pantainya. Ya, tempat ini surga. Ini sangat indah. Aku tidak sabar untuk berjemur. Olaf, jangan lupa kenapa kau ke sini. Buat ayunan dari karton dan stik kayu. Bungkus kawat dengan pita. Buat beberapa lagi untuk menempelkan papan. Tinggal hias ayunan dengan kristal dan kepingan saju. Taruh embun beku di kursi. Ini sangat dingin sampai airnya membeku. Akhirnya Elsa tiba di kota Encanto. Oh, apa yang terjadi? Isabella, Isabella, kau di mana? Sayang, halo, apa kabar? Aku sangat senang. Aku terbiasa dengan penampilanku. Dan kau? Seperti yang kau lihat, semua tertutup salju dan es. Apa yang harus kulakukan dengan kekuatan superku? Semua jadi jungkir balik. Untung kau datang. Mereka memikirkan cara mengembalikan semuanya seperti semula.